Polres Kupulauan Meranti, Polda Riau melaksanakan kegiatan Bakti Kesehatan dan Pemberian Bantuan Sosial dalam rangka Bakti Alumni Akabri 91 tahun 2023. Kegiatan ini digelar di Gedung Sekretariat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Kupulauan Meranti, Jalan Rumbia Selat Panjang pada Sabtu 21 Oktober lalu. Bakti sosial dan kesehatan yang dilakukan oleh Polres Meranti ini digelar selama dua hari berturut-turut. Satu hari sebelumnya, kegiatan yang sama juga dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kupulauan Meranti dengan agenda pemeriksaan pada dokter spesialis anak dan dua orang lainnya dibawa ke pekan baru untuk operasi bibir sumbing. Adapun, dari giat yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kupulauan Meranti, diberikan layanan kesehatan kepada 93 orang. Sedangkan di hari kedua di PSMTI, layanan yang diberikan berupa sunatan masal kepada 30 anak, pengobatan bagi 20 orang lansia, serta pengobatan umum untuk 45 orang, 18 anak stunting, 57 orang skabies, imunisasi atau vaksinasi terhadap 13 orang. Jumlah total penerima layanan kesehatan dari hari pertama dan kedua, yaitu sebanyak 276 orang. Setelah warga menjalani pemeriksaan gratis, selanjutnya kegiatan diisi dengan penyerahan secara simbolis bantuan sosial kepada peserta bakti kesehatan. Kegiatan ini merupakan bakti untuk negeri memperingati 32 tahun pengabdian Akabri yang diaksanakan dengan melayani masyarakat, serta wujud kebudulian Polri kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Meranti agar masyarakat sehat dan bahagia. Tim Humas Polres Meranti melaporkan untuk Polri TV.